selamat menikmati untuk pertemuan SKI kedua ini kita akan membahas mengenai Islam dan seni budaya lokal sebelum kita memulai materi pelajaran marilah kita awali dengan bacaan basmalah bismillahirrohmanirrohim semoga dengan bacaan basmalah ini dapat mempermudah dan memperlancar kita dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari kali ini untuk materi yang akan kita pelajari kemarin kita sudah membahas mengenai Islam dan seni budaya lokal di Indonesia yang kita pelajari ini ada tiga yang pertama yaitu wayang yang kedua apa? kosidah yang ketiga hadroh kemarin kita telah mempelajari secara singkat mengenai pengertian wayang dan sejarah wayang yang ada di Indonesia yang kedua kali ini kita akan mempelajari seni budaya lokal Islam yang di Indonesia yaitu apa? kosidah ya diperhatikan nanti dicatat yang kiranya penting dan tidak ada di modul modulnya dibuka juga seni budaya lokal di Indonesia kosidah kosidah berasal dari bahasa Arab kosidah artinya itu lagu atau nyanyian dalam kamus besar bahasa Indonesia kosidah mempunyai arti puisi yang berasal dari kesustraan Arab atau bahasa Arab yang bersifat pujian biasanya dinyanyikan yang lari baiknya secara sempurna dan sebuah sair disebut kosidah karena kesempurnaannya dan kesohihan wazannya karena ungkapannya menjadikannya sebagai hiburan menghiasinya dengan kata-kata yang baik kata menghibur sesuai dengan hati dan perasaannya itu namanya kosidah yaitu intinya yaitu lagu atau nyanyian yang isinya menghibur dan sejarah kosidah sebelumnya kita perlu tahu kosidah itu diciptakan oleh orang Arab namanya Al-Muhelhel bin Rabi'ah Al-Tuhilabi dia hidup sebelum Nabi Muhammad kosidah ini kemudian mengalami perkembangan ketika para penyair sebelum Islam terkenal seperti Ummu Al-Khois Al-Komah dan Ubed dia menulis sair kosidah dan membacakannya di depan Ka'bah dalam masyarakat sebelum Islam kosidah ini adalah baik sair terdiri dari enam sampai sepuluh baik yang memuat puji-pujian dan penghormatan kepada tokoh atau orang tertentu yang dianggap berjasa kosidah ini mencapai puncak kejayaannya pada zaman dinasti Abasyah para penyair yang terkenal diantaranya yaitu Al-Muta Nabi dia tidak hanya mencipta sair kosidah saja sedangkan pada zaman mamluk kosidah mendapat perhatian yang besar yaitu Imam Bushiri seorang penyair yang terkenal pada zaman itu dia mengarang himpunan kosidah yang dikenal dengan nama kosidah burdah yang bisa kalian nikmati sampai sekarang kosidah ini memuat puji-pujian kepada Nabi Muhammad penulisan sair lagu kosidah berjanji yang kini populer di kalangan masyarakat di Indonesia yang dipengaruhi yang dipengaruhi karya dari Imam Al-Busiri jadi Imam Al-Busiri ini seorang penulis kosidah unsur-unsur kosidah itu ada tiga yang pertama yaitu adanya nasib atau gazel yaitu kerinduan kepada kekasih kampung halaman berupa percintaan yang kedua gambaran perjalanan tatkala pergi menuju kekasihnya atau kampung halamannya yang diungkapkan melalui lagu atau nyanyian yang ketiga inti dari kosidah yaitu memuji atau membenci seseorang atau kelompok kemudian kosidahnya ditutup dengan ajaran-ajaran moral yang baik atau ajaran-ajaran Islam itu unsur kosidah sesuatu yang ada di dalam kosidah itu ada tiga tadi unsur-unsurnya musik kosidah orang Arab terkenal memiliki cita rasa tinggi terhadap puisi dan sair dia memperkenalkan kosidah sebagai salah satu bentuk sair yang diagung-agungkan mereka ketika Islam datang kandungan kosidah berisi pujian kepada Nabi Muhammad dan sahabat kosidah kemudian dilakukan dengan iringan musik yang belakangan dinamakan musik kosidah sehingga arti kosidah selanjutnya menunjuk kepada lagu dan musik dengan ciri tersendiri cirinya yaitu syair bertemakan Islam atau dakwah Islam biasanya lagu kosidah diiringi dengan rebana dan tamborin rebana fungsinya sebagai alat musik yang mengiringi nyanyian lagu pujian kepada Allah dan rosunnya oleh sebab itu fungsi yang demikian ini maka alat musik ini disebut dengan rebana kosidah sebagai salah satu bentuk kesenian dapat bertahan sejak mulai berkembang di daerah ini hingga sekarang dari waktu ke waktu grup kosidah modern datang pernah juga muncul kosidah modern pada zaman dulu yaitu nasi daria dan nidaria ada juga ini gambar yang kamu lihat ini ezura bayi nasi daria ini kosidah yang berasal dari Semarang tapi belakangan muncul grup kosidah ababul mustafa pimpinan habib seh bin abdul kotir asib kef dari solo itu juga termasuk kosidah dengan alat tradisional seperti rebana yang kerap melantunkan sair-sair solawat simtuduror musik kosidah dapat bernilai karena termasuk seni yang mampu membangun keselarasan keseimbangan dan keindahan peradaban islam bila nilai musik kosidah ini diikuti dan diciwai musik kosidah akan menjadi sarana mengekspresikan nilai suci agama ini nanti bisa kalian saksikan diantara lagu atau nyanyian dari nasi daria musik kosidah musik kosidah asik senangkan hati asik senangkan hati tiap pagi dan sore hari muda-mudi berebusan harapi menyandang kitab suci hilir mudik siling berganti pulang pergi mengacini musik kosidah mengekspresikan nilai musik kosidah akan menjadi sarana lagu asik senangkan hati musik kosidah akan menjadi sarana lagu asik senangkan hati pulang pergi itu tadi contoh dari kosidah nasi daria muda dan yang zaman dulu terkenal sekarang kita masuk tradisi melantunkan kosidah di nusantara kosidah atau lagu pujian saat ini melegenda hingga hari ini sebagai lagu klasik kosidah karya ulama yang ditradisikan atau sering digunakan di Indonesia yang pertama yaitu tradisi pembacaan berjanji karya imam ja'far al-banjari misalnya telah dilakukan sejak islam masuk di nusantara banyak tradisi berjanji ini dilaksanakan ketika perayaan maulut nabi muhammad acara kelahiran nabi kelahiran bayi mencukur rambut bayi hitanan pernikahan dan lain-lain terus yang kedua tradisi pembacaan solawat tiba yang ketiga tradisi pembacaan solawat burda terus yang keempat tradisi solawat dulang adalah sastralisan minangkabu yang bertemakan islam sesuai dengan namanya dulang itu bahasa dari orang minangkabu ini adalah tradisi seni budaya lokal yang masih dilakukan atau ditradisikan sampai sekarang itu tadi ada empat anak-anakku semua kelas 9A kelas 9B yang aku banggakan tadi kita telah mempelajari mengenai seni budaya lokal kosida untuk kali ini tugas kalian tulislah seni budaya lokal islami atau kearifan lokal islami yang ada di daerah kalian masing-masing kalau di modul yang ditulis kearifan lokal atau seni budaya lokal islami yaitu wayang, kosidah, dan hadro masih banyak lagi yang ada di Indonesia tuliskan tiga seni budaya lokal islami yang ada di daerah kamu tulis dan jelaskan ini tugas SKI kali ini besok dikumpulkan sampai disini pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati